Inilah kilas VOE berita dunia dalam 60 detik. 59 orang pengunjuk rasa terluka saat bentrok dengan aparat militer di Cairo Mesir. Namun setelah puluhan warga lain terluka, kedua belah pihak sepakat untuk menghentikan kekerasan. Pemerintah militer Mesir kemudian memperlakukan jam malam bagi warga Cairo. Rakyat Iran memberikan suara dalam putaran awal pemilu parlemen. Pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei diperkirakan akan mengalahkan Presiden Mahmud Ahmadinejad. Gunung Popokatepel di Meksiko kian ganas memuntahkan asap dan debu ke langit. Warga kota kecil Zalit Zinla sudah menerima instruksi evakuasi dan semua ruas jalan telah dilebarkan. At Miliband, pimpinan partai buru Inggris dilempar sebutir telur mentah dipundaknya oleh seorang warga. Insiden itu terjadi saat Miliband sedang memberikan wawancara di depan pers. Sert Nostari untuk kilas VOE. побumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumb